Kita sudah pernah beberapa kali review laptop gaming yang satu ini dan menurut Mr. Grace, laptop yang satu ini bisa dibilang laptop gaming kelas entry-level atau mid-range level yang punya overall performance yang cukup baik. Namun, Mr. Grace ini punya sedikit rasa penasaran karena sebelumnya Mr. Grace belum pernah mendapatkan kesempatan untuk review salah satu SKU yang paling kuatnya. Dan pada akhirnya, hari itu datang juga. Dan sekarang, Mr. Grace mau kasih dilihat kepada kalian bagaimana sih review lengkapnya dari laptop yang satu ini yang paling kuatnya. Pada penasarnya nih, kayak gimana reviewnya? Tenang! Gue Mr. Grace dari Agress ID. Ini dia review Lenovo Lock 15 AGID. Kuih, review brother! Sebelum mulai, boleh dong Grace Friend, subscribe dulu nih ke channel Youtubenya Agress ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG-nya Agress ID, IG-nya Agress Computer, serta TikTok-nya Agress ID juga. Karena di sana banyak banget konten-konten menarik, info soal promo, dan giveaway juga, Grace Friend. Dan Mr. Grace juga mau ingetin, kalau sekarang setiap pembelian laptop di Agress ID, kalau laptop kalian ini udah kerusakan, ketemuan cairan, bencana alam, udah langsung diganti Grace Friend-nya karena kita udah langsung include free Agress Protect selama satu tahun. Dan nggak cuma itu aja, kalau kalian pengen dapetin laptop impian kalian sekarang di Agress ID, udah bisa lebih mudah berkat metode pembayaran cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lengkapnya, kontak ke CS-nya Agress ID atau langsung aja ke sosmed-nya Agress ID sekarang juga, Grace Friend. Kuih, kita lanjut ke review. Dengan tagline Join the Game, Lenovo turut meramaikan pasar laptop gaming inter-level dan mid-range dengan menghadirkan seri Lenovo Lock 15 ini. Dan SKU Lock yang kita review saat ini adalah SKU tertinggi yang meramaikan segmen laptop gaming mid-range. Mr. Grace mungkin nggak akan bahas detail soal desain dari Lock 15 ini, tapi singkat aja, kalau desain dari Lenovo Lock ini mirip banget kayak seri laptop gaming high-end-nya Lenovo, yaitu Legion Series. Legion sendiri kalau menurut Mr. Grace sederhana laptop gaming high-end yang punya desain simple, namun premium banget karena dia nggak punya begitu banyak ornamen atau embel-embel gaming di sekitar area bodi. Jadi sisi positifnya, buat kalian yang budgetnya masih terbatas untuk beli Legion, maka beli Lock 15 ini kalian setidaknya bisa merasakan sedikit lah bagaimana rasanya punya Lenovo Legion. Dari segi dimensi, laptop ini memang bukanlah yang tertipis di kelasnya, namun juga bukan yang paling besar. Dan sama kayak dimensinya, bobotnya pun juga nggak butuh yang berat banget untuk sebuah laptop gaming jadangan internal spek yang tergolong cukup gahar. Lock 15 ini punya keyboard yang layout-nya udah tersedia number pad di sebelah kanan. Kalau kita bicara soal fitur, keyboard-nya ini juga udah dilengkapin dengan 4 zone backlit RGB serta untuk personalisasinya yang kayak warna dan efeknya gitu, grass-brite. Itu kalian bisa atur-atur sendiri sih melalui software Lenovo Vantage. Dan keyboard-nya pun juga udah 100% anti-ghosting ya, jadi kalau buat nge-game profesional gitu ya, ini recommended banget. Dari segi feel mengetik, laptop ini punya feel yang cukup soft dan travel distance-nya ini cukup dalam. Dan menurut music dress, yang enak ini jarak antar keycaps-nya ini pas banget, grass friend. Serta kayak ada cekungan sedikit gitu ya di masing-masing keycaps-nya yang membuat ergonominya nyaman banget untuk digunakan ngetik yang cukup panjang atau cukup lama, grass friend. Masuk ke sisi layarnya, kalau bicara soal spek dari lock 15 ini, dia ini punya layar yang berukuran 15,6 inch, resolusinya Full HD, panelnya IPS, aspek rasio di 16 banding 9, refresh rate yang mencapai 144Hz, lalu brightness-nya udah mencapai 300 nits, dan color gamut di 100% sRGB, serta dia ada support fitur variable refresh rate Nvidia G-Sync. Buat kalian yang seneng nge-game atau yang kerjaannya content creation, atau mungkin kalian juga seneng nge-game dan kerja kreatif, maka laptop ini cocok banget buat kalian. Main game mudah mulus dan responsif banget berkat refresh rate yang tinggi. Serta untuk pekerja kreatif yang selalu berkutat dengan warna-warna visual, pastinya produktivitas kalian udah didukung banget lah dengan layarnya ini nih, karena color gamutnya udah 1% sRGB, kan grass friend? Auto jago nge-game bisa mengedit di grass friend kalau kalian beli laptop yang satu ini. Masuk ke bagian konektornya, di sebelah kanan ada 1 buah USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 3.5mm combo audio jack, dan 1 USB Type-A 3.2 Gen 1. Di bagian belakang ada 1 buah USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 HDMI 2.1, 1 RJ45 Ethernet LAN, 1 USB Type-A 3.2 Gen 2 lagi, dan 1 DC-in charging port. Lalu untuk konektivitas dari lock 15 ini, dia udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Untuk speakernya, laptop ini punya 2 buah speaker yang menghadap ke alas laptop, dan dia tersedia fitur Nahimic Audio yang bisa bikin pengalaman bermain game kalian menjadi lebih imersif. Buat yang penasaran suaranya gimana, kuy, kita cek sound. Untuk webcam-nya, dia udah menggunakan resolusi 720p, yang udah dilengkapi dengan mechanical privacy shutter untuk alasan keamanan serta privasi. Buat yang penasaran webcam-nya kayak gimana, nih, Mr. Grasspil dulu. Ikuti nih, adalah tes webcam dari Lenovo Lock 15 AGID. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih, guys, friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau nggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Cukup soal first impression nih, guys, friend. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Untuk CPU-nya sendiri, dia menggunakan Intel Core i7-13650HX. Ini gen 13 seri HX nih ya, gaming ekstrim. Secara konfigurasi core thread, dia punya jumlah core sebanyak 14 core 20 thread, dengan max clock di 4,9 GHz, dan smart case sebesar 24 MB. Lalu untuk base DDP ada yang 55 Watt, dan untuk pengujian sintetis CPU-nya sendiri, di 3DMark Time Spy, CPU-nya ini dapat angka di 10.832 poin, lalu Cinebench R23 untuk multi-core-nya sendiri dapat diangka 18.123 poin, dan single core di 1.512 poin. Lalu untuk diskret GPU-nya sendiri, dia udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop, di mana dia punya viram sebesar 8 GB GDDR6, 3072 CUDA Core, dengan TGP di 115 Watt. Kalau soal fitur grass-friendly, dia udah support fitur DLSS 3.5, Ray Tracing, Mock Switch, dan DLEE. Untuk pengujian sintetis GPU-nya sendiri, D3DMark Time Spy dapat angka di 11.184 poin, Port Royal dapat di 6.168 poin, dan Steel Nomad di 2.382 poin. Untuk RAM-nya, dia menggunakan kapasitas 12 GB DDR5 dengan clock speed di 4.800 MHz, dan pastinya RAM ini upgradable grass frame. Storage-nya sendiri, dia menggunakan SSD NVMe PCI Gen 4 dengan kapasitas 512 GB atau 1.5 TB. Untuk pengujian speed SSD-nya sendiri, kecepatan read ada di angka 6.155 Mbps, dan write-nya di 4.943 Mbps. Di paket pembelian laptop ini udah free Windows 11 Home, free Office Home Sudden 2021, free Lenovo Gaming Mouse, free Lenovo Backpack, dan free Agress Protect selama 1 tahun. Sekarang kita masuk ke pengujian ya, tapi sebelumnya Mr. Grace mau disklempar dulu nih, grass frame. Kalau Mr. Grace ini melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar, tanpa ada ubahan internal spek apapun pada laptop ini. Selama pengujian pun, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode performance, discrete GPU only, dan dites dalam kondisi charging, biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya nih. Untuk settingan mode sendiri, kalian bisa atur melalui software Lenovo Vantage, atau kalau mau di-shortcut, langsung aja pakai Fn Plus Key. Klik, kita lanjut. Oke, kita pertama masuk ke test cooling system dulu nih, grass frame. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan software 3DMark, di Time Spice Stress Test sendiri, dia dapat angka di 99,6%, Fort Royal Stress Test di 99,9%, dan Steel Nomad di 98,9%. Lalu kalau untuk suhunya, grass frame berkisar di antara CPU ini 60-70 derajat Celcius, dan GPU-nya ini dia 70-80 derajat Celcius nih, grass frame. Berikutnya, test editing. Menggunakan software Adobe Premiere Pro, durasi video 5 menit, dengan resolusi 4K60, metodenya cut-to-cut. Untuk proses waktu render ke 4K60 sendiri, dapat waktu di 2 menit 30 detik aja. Dan Full HD 60 di 1 menit 1 detik. Ini kencang banget, grass frame. Lalu, masuk ke pengujian gaming, grass frame. Pastinya kan bagian yang paling kalian bingung-bingung ya. Game pertama, Counter Strike 2. Dapet angka di 200-250 fps. Forza Horizon 5 di 80-90 fps. Marvel Spider-Man Remastered di 50-70 fps. Flactel Requiem di 50-70 fps. Ghostwire Tokyo di 80-100 fps. dan Hogwarts Legacy di 60-70 fps. Ngomongin soal head-to-head atau kompetitor dari Log 15 ini, siapa aja sih lawan terdekat dari Log 15 ini yang bertarung di kelas mid-range gaming dengan harga yang mirip-mirip. Pertama, ada Asus TUF A15-F A507NV, di mana laptop ini punya harga yang paling murah di kelasnya, kapasitas RAM yang lebih besar, serta durability yang sudah teruji karena sudah memenuhi standarisasi military grade MIL-STD810H. Akan tetapi, laptop ini secara performans CPU-nya punya jumlah kortret yang lebih sedikit dibandingkan si Log 15 ini yang berefek pada CPU performans-nya. Kedua, dari SR dengan Nitro V15, di mana laptop ini punya desain yang lebih slim, harga yang lebih terjangkau, serta sudah tersedia port Thunderbolt 4. Akan tetapi, laptop ini punya kualitas layar yang bisa dibilang nggak sebaik si Log 15 ini karena secara color gamut, dia belum mencapai 100% sRGB. Ketiga, ada HP Victus 16S 1002AX, di mana laptop ini punya harga yang sedikit lebih terjangkau, CPU yang udah dilengkapi dengan NPU untuk menjalankan fitur AI, kapasitas SSD yang lebih besar, dan ukuran layar yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, laptop ini punya kualitas layar yang sedikit masih dibawahnya Log 15, desain yang tergolong cukup tebal dibandingkan dengan kompetitornya, serta untuk performansi CPU-nya nggak sekencang si Log 15 yang udah menggunakan CPU seri HX, yang tetap pedenya itu sangat cocok banget untuk menjalankan kegiatan ekstrim. Keempat, ada Axio Pongo 960, di mana laptop ini punya harga yang sedikit lebih rendah, RAM yang sudah dual channel, dan punya pride yang sedikit lebih tinggi, karena ini adalah sebuah laptop kebanggaan, di mana ini adalah laptop gaming buatan lokal. Akan tetapi, laptop ini punya ukuran yang cukup besar, serta bobot yang sedikit cukup berat. Lastly, kita ada MSI Katana A15 AI, di mana laptop ini udah dibekali dengan CPU AMD Ryzen 8000 series, yang udah tersedia NPU untuk menjalankan fitur AI, harga yang sedikit lebih terjangkau, dan kualitas layar yang lebih baik karena resolusinya udah QHD+. Akan tetapi, untuk desainnya, laptop ini cenderung kurang semenarik si Log 15 ini, dan dia punya jumlah kortret CPU yang nggak sebanyak yang digunakan oleh Log 15 saat ini, kita review. Sebagai sebuah laptop gaming yang bertarung di mid-range level, Lenovo Log 15 ini menawarkan opsi laptop gaming yang punya performansi tinggi, namun juga dibekali dengan beberapa spek pendukung yang membuat laptop ini bisa dijadikan juga sebagai pilihan yang tepat untuk para profesional. Sejujurnya, ada beberapa hal yang menurut Mr. Grace ini cukup menjadi highlight di laptop ini. Let's say kayak laptop ini punya performansi yang cukup kencang, kayak main game AAA aja bisa hasilin jumlah fps yang tinggi, atau bisa dibilang tumpah-tumpah gitu ya. Selain itu, penggunaan layar yang udah Full HD 144Hz dan kalar gamut di 100% sRGB, membuat laptop ini juga bisa dijadikan pilihan yang cocok untuk digunakan bermain game, dan bisa dijadikan juga sebagai senjata tempur untuk para pekerja profesional di bidang kreatif ataupun spam, karena kalar gamut 100% sRGB itu bisa dibilang standarisasi yang idealnya lah, guys, friend. Lalu, cooling sistemnya, karena laptop ini meskipun dibekali dengan internal spek yang cukup tinggi dan gahar, tapi laptop ini masih punya sistem peninginan yang bagus banget, yang membuat laptop ini selalu punya performansi yang prima dan optimal, dan kalian udah lihat sendiri, di-stress test aja dapat angka di 99,9%. Itu hampir perfect, guys, friend. Meskipun laptop ini dibanderol di harga yang paling tinggi di kelasnya, akan tetapi laptop ini masih sangat masuk akal banget sih buat dibanderol di harga tersebut, karena segala hal yang ditawarkan laptop ini bisa dibilang sangat positif nih, guys, friend. Yang membuatnya laptop ini sangat layak untuk dibanderol dengan harga segitu. Ya, kalian kalau pengen beli laptop ini buat kerja sih, harusnya kalian juga udah pasti paham ya, karena harga segitu pasti ujung-ujungnya bisa balik modal juga sih, guys, friend, kalau kalian penggunaannya ini benar gitu ya, karena memang produktivitas kerjaan kalian ini udah pasti nggak bakal terhambat ketika kalian menggunakan laptop Lock15 ini. Dan buat kalian yang pengen cek out laptop ini, langsung aja nih ke link pembelian yang udah bisa gini taruh di kolom deskripsi atau langsung aja datang ke store AgresID terdekat dari rumah kalian. Well, guys, friend, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga kalian bisa, ya, punya sedikit produk knowledge lah terhadap laptop Lock15 yang satu ini. Dan buat kalian, jangan lupa dong untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya AgresID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr.Gress dan AgresID. Buat kalian yang pengen Mr.Gress review laptop apalagi ke depannya, langsung aja ramain ke kolom komentar karena Mr.Gress pasti akan baca. Alright, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat. Check out langsung di Agres serdekat. See you and ciao, guys, friend.